Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara ka'fah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Petisi yang mereka sampaikan ini sangat membahayakan keutuhan NKRI. Lah memang ini negaranya membah-embahnya mereka. Negara harus berdasarkan syariat Islam secara ka'fah. Negara ini membah-embahnya apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sebangsa-saudara air yang saya cintai, saya panggakan. Ada sebuah video yang mulai viral, kreder di jumlah kanal media sosial, saya temukan di Twitter. Sebuah video yang mengatasnamakan kelompok umat Islam dari Yogyakarta mengajukan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi. Oke, sebelum saya lanjutkan komentarnya, mari kita simak dulu seperti apakah bunyi tuntutan dari kelompok yang mengatasnamakan umat Islam Jokowi ini. Empat, bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi. Sehingga kekayaan alam Indonesia yang melipah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat. Lima, bahwa dosen pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umum, al-miqiyatul amah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Sekaligus dalam langkah menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Aliansi Muslim Yogyakarta bergerak bersama ulama, advokat, dan tokoh daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan petisi bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi Dodo, dan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM, jenis pertaleg dan solat, harga gas LPG 3 kilo, dan kenaikan tarif dasar listrik. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harus menorehkan legasi, pelayani, dan melindungi rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara karena terkategori barang milik umum. Sejak selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafa sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafa, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di Indonesia. Yogyakarta, 27 April 2022. Sekian dari kami. Semoga peti Sidi bisa ditindaklanjuti dan menjadi catatan bagi pihak-pihak yang telah disebut. Itu ya, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muslim Jogja Bergerak. Semoga menjadi catatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, Pak Polisi, ini harusnya menjadi catatan. Apa yang disampaikan oleh kelompok orang mengatasnamakan Aliansi Muslim Jogja Bergerak ini adalah catatan sangat penting buat panjangan aparat keamanan, khususnya Polri. Sebagaimana dia minta untuk menjadi catatan. Ya, catatan terpenting dari apa yang disampaikan oleh mereka adalah kepolisian. dicatat nama kelompoknya, orang-orangnya, nama-namanya agar menjadi perhatian. Penting bagi pihak kepolisian. Identifikasi siapa-siapa mereka itu. Kemudian panggil ke Polda Metro Jaya. Polda Daya ya, sorry. Kalau enggak, kurang puas ya ke Baris Krim Polri lah. Ini penting ini, Pak Polisi. Ini menurut saya, kasusnya ini lebih serius ketimbang kasusnya Samara Amani, mantan kader partai PSI. Apa yang dialami oleh Samara Amani yang kemudian digerak cepat oleh polisi adalah hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Tetapi bahwa apa yang tadi disampaikan oleh kelompok yang mengatasnamakan Muslim Jogja ini adalah membahayakan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi ini adalah persoalan keutuhan bangsa dan negara. Persoalan keutuhan NKRI yang dicoba secara terus-menerus oleh kelompok-kelompok macam ini untuk diganggu stabilitasnya, keutuhannya, bingkat tunggal ikannya. Kalau melihat fenomena ini, polisi tidak cepat bergerak, maka mohon maaf kalau kemudian kepercayaan publik kepada kepolisian menjadi menurun sangat-sangat wajar. Ketika Samara Amani melalui cuitannya langsung ditindak lanjuti, maka mestinya kasus semacam ini harus lebih cepat untuk ditindak lanjuti. Mengapa perlu untuk cepat ditindak lanjuti? Ya karena apa yang mereka tuntutkan, petisi yang mereka sampaikan ini sangat membahayakan keutuhan NKRI. Lah memang ini negaranya membah-embahnya mereka. Negara harus berdasarkan syariat Islam secara ka'fah. Negara ini membahamu apa, Dul? Kamu mencoba ingin mengusik keseriusan aparat keamanan kita, ingin mengusik keutuhan NKRI. Ini negara Pancasila, Dul, gondol. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Kok harus, negara harus berdasarkan dengan syariat Islam secara ka'fah penuh. Tempilingi isan gue, puasa-puasa, karabidati. Gawai baik gue. Jangan mencoba memaksakan syariat Islam untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena ini bukan negara Islam. Ini Republik Indonesia yang punya semboyan, bineka tunggal ika. berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda agama, berbeda budaya, berbeda suku, bahasa. Tetap satu dalam bingkai bineka tunggal ika, dalam wadah NKRI. Bukan negara khilafah, bukan negara Islam. Kok memaksakan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, harus menjalankan negara ini atas dasar syariat Islam? Dapur menjebluk apa gimana? Kamu ingin menantang kemarahan warga negara Indonesia. Kelompok pusin Jogja bergerak, siapa nih dalangannya nih? Harus diusut nih Pak Polisi. Buktikan bahwa aparat kita betul-betul serius menjaga keutuhan NKRI. Betul-betul serius menjaga negara ini dari rongrongan kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok radikal. Kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya. Memaksakan kepentingan agamanya di negara ini. Indonesia adalah negara yang sangat damai, negara yang sangat mengayomi seluruh keyakinan, seluruh agama. Seluruh agama dilindungi di sini. Jangan paksakan salah satu ideologi agama menjadi dasar bagi bangsa dan negara ini. Pansasila dan Undang-Undang Dasar 45 melindungi seluruh agama dan keyakinan yang ada. Melindungi seluruh umatnya untuk menjalankan keyakinan dan agamanya itu. Ini kalau polda daya tidak segera menindaklanjuti kelompok orang-orang yang tadi ingin mencoba memancing kemarahan anak-anak pusantara, maka jangan salah, sekali lagi jangan salahkan warga masyarakat kalau kemudian semakin tidak percaya dengan institusi kepolisian kita. Jangan hanya kasusnya Samara Amani yang ditindaklanjuti tetapi juga kasus yang jauh lebih besar, jauh lebih penting menyangkut kepentingan bangsa dan negara harus lebih cepat ditangani. Wallahulmuwafiqilafimitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Argama Adi